Oke baik kita mulai perkuliahan sore hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat sore semuanya Para mahasiswa, mahasiswi Mahasiswa, mahasiswiku yang lama tidak saya jumpai Makin sibuknya, mohon maaf ya Kita berjumpa lagi di mata kuliah Geometri Transformasi Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai transformasi ya Jadi konten-konten intinya Konten-konten intinya tentang transformasi Dimana ini sangat dibutuhkan sekali bagi kalian para calon grup gitu ya Jadi kalian mesti paham konsepnya Sehingga nanti mudah untuk menjelaskan kepada siswa-siswi kalian kelak gitu ya Transformasi ini jika tidak salah Itu diajarkan sejak bangku SMP Kalau tidak salah ya Benar gak sih? Ada yang sudah ngajar SMP gak? Iya di kelas 9 Kelas 9, oke Transformasi diajarkan di kelas 9 Saya tidak tahu kalau di kelas 9 itu materinya Transformasi yang dimaksud ada 4 saja atau bagaimana? Petris Itu refleksi, dilatasi, transformasi Sama satunya itu Pokoknya 4 itu ya 4 saja Pak 4 saja ya Apa saja tadi? 4 saja? Dilatasi Sebentar, sebentar Ya tuliskan ya Transformation Ada? Yang kalian dapatkan di buku teks Buku teks guru atau buku teks siswa Itu ada 4 ya kalau tidak salah Yang pertama ada translasi Eh sorry, pakai bahasa Indonesia dulu ya Translasi itu istilah gitu ya sebenarnya Jadi bahasa Indonesia nya itu Pergeseran Pergeseran, good Pergeseran Atau translasi Translation gitu ya Lalu ada Apa lagi? Berikutnya Jadi kalau secara berurut gitu ya Dalam pengenalannya Konsep Pengenalan konsep ke siswa itu Yang pertama Konsep dasar adalah Pergeseran gitu ya Translasi Kemudian Pencerminan ya Pencerminan Karena sangat relate dengan kehidupan Siswa-siswi kita Pencerminan Contohnya gampang gitu ya Refleksi Lalu yang ketiga adalah Apa yang ketiga? Rotasi ya Rotasi Habis itu rotasi Perputaran Atau rotasi Nah yang terakhir Perbesaran Atau perkecilan Jadi bisa dua ya Maknanya bisa dua Yang gini nih Perbesaran atau perkecilan Atau nama lainnya Dilatasi Tadi ya Nah empat ini gitu ya Yang Diajarkan di SMP Ataupun SMA Nah di beberapa referensi Sebenarnya ada tambahan Gitu ya Ada tambahan Nanti kita akan coba Membahas Di beberapa pertemuan berikutnya Jadi ada yang namanya Apa sih? Gusuran Nah ini geser Gusur Gusuran Atau pergusuran Itu nama lainnya adalah Sharing Sharing Lalu Regangan Regangan Kayak olahraga gitu ya Meregang Regangan itu stretching Nah Stretching Tuh ya Ini mungkin baru ya Mungkin baru nanti kita akan bedah gitu ya Namun di beberapa buku geometri Atau geometri transformasi Sudah umum gitu ya Dua hal ini Poin kelima Sampai poin ke enam ini Cuman kan kalau di buku teks kita Di Indonesia Tidak banyak Membahas ini Ya Kita akan bedah satu persatu Hari ini kita akan coba Membahas translasi Ya Kita akan membahas translasi Sudah siap semuanya? Untuk Mempelajari Ini? Siap Sudah Pak Siap ya Oke Kita akan diskusi Translasi Apa itu translasi? Trans Pergeseran tadi ya Pergeseran itu seperti apa? Nah Pergeseran yang dimaksud adalah Dia nanti Di transformasi Kita akan bicara Kita akan bicara nanti Yang pertama Sama kayak konsep Dasar geometri Jadi kita akan bicara tentang Titik Lalu garis Lalu bidang Ya Kalau di semester satu Kalian mesti ingat Poins Kemudian line Sama plan Jadi kita akan bicara tentang Titik, garis, sama bidang Ya Nah Transformasi Itu sendiri Sebelum kita masuk translasi Jadi Transformasi secara umum Transform Transform itu berarti berubah Jadi kita sebelum ke translasi Saya akan jelaskan dulu Saya akan jelaskan dulu Aduh Sorry Saya akan jelaskan dulu Mengenai Transformasi Jadi ada istilah Jadi kita harus Harus bisa Memahami dulu Transformasi 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 Jadi transformasi itu Kalau kalian ingat Misalnya translasi Atau misalnya Yang gampang terlihat Yang gampang terlihat Misalnya rotasi Jadi kalau misalnya Saya punya Benda disini Dirotasi Kesini Jadinya kan disini Bayangannya Gitu ya Nah Bayangan ini Katakan Pak saya mau rotasi Kembali Kesini Ya Bisa Gitu kan Jadi bayangannya Nanti kembali disini Nah Dari sini kita Melihat bahwasannya Transformasi itu Adalah perubahan Transform Bahasa sederhananya Transform atau perubahan Perubahan apa ini maksud? Apakah berubah bentuk kah? Apakah berubah posisikah? Atau berubah jarak? Atau bagaimana? Nah nanti kita akan bedah disitu Ya Mana-mana saja Transformasi Yang Merubah bentuk Mana-mana saja Transformasi Yang merubah Jaraknya Mana-mana saja Transformasi Yang merubah Posisi Merubah posisi Merubah bentuk Kemudian Apa lagi ya Mengubah ukuran Barangkali Nah kan ada perbesaran Perkecilan Jadi Posisi Ya bisa seperti itu Posisi-posisi Pasti ini posisi Posisi berarti Tentang jarak juga Lalu Apakah Merubah ukuran Ukuran itu Besar-kecil Kayak misalnya Diantasi tadi Apakah Mengubah Ukuran itu Size Apakah Mengubah bentuk Apakah Transformasi itu Merubah bentuk Kita akan Bedah satu persatu Nanti Di beberapa Transformasi Yang akan kita jelaskan Nanti Kita akan diskusikan Nanti Apa bedanya Transformasi Dengan Evolusi Atau Berubah Evolusi Jadi ada Mungkin Bapak gak ada kaitannya Pak Ini pelajaran Matematiknya Sama Sama Biologi Atau gak usah jauh-jauh Gak usah ke evolusi Evolusi kan kalian tahu Misalnya dari Makhluk hidupnya Seperti apa Kemudian menjadi apa Kemudian menjadi apa Itu evolusi Mungkin saya gak usah jauh-jauh ke sana Saya akan Yang sederhana saja Jadi ada transformasi Ada Perubahan Atau berubah Jadi kita jangan Jangan pernah berpikir Transformasi itu Transform itu berubah Enggak Transformasi itu Kalian memang berubah Berubah yang dimaksud disini Adalah posisi Jarat Atau ukuran Atau bentuk Apakah bisa Misalnya Saya punya segitiga Lalu ditranslasikan Apakah menjadi lingkaran Nah itu yang perlu dibikirkan Nah ini perlu kita diskusikan Apakah Apakah mengubah bentuk Nah gitu Jika tidak mengubah bentuk Berarti transformasi itu Bukan perubahan Padahal makna dalam sehari-hari Transformasi itu perubahan Padahal enggak Perubahannya dimaksud disini Adalah yang ini sama ini Apakah bentuk berubah Kita pikirkan saja Saya punya segitiga Segitiga Dirotasi Menjadi disini Apakah bentuknya Menjadi Persegi Atau persegi panjang Kan enggak juga Nah gitu Jadi Meskipun kelihatan sederhana Namun kita pikirkan disini Transform Berubah Tapi berubah apa Nah Kalau berubah Sudah Berubah itu jelas Kalau di dalam Pelajaran IPA Kalian pasti ingat sekali Pelajaran IPA SD Atau SMP Ada perubahan wujud Perubahan wujud Jadi apa tuh Apa aja tuh Cair Cair menjadi Padat Dinamakan Membeku Kan gitu ya Ingat enggak Ingat enggak sih Padat Padat jadi cair Mencair Dan seterusnya Nah ini berubah Berubah bentuk Cair menjadi padat Nah ini berubah Nah kalau transformasi Enggak begitu Cara mainnya Jadi transformasi malah bisa kembali Ini kembali Kayak tadi ya Saya merotasi ke sini Eh kembali lagi Bisa kembali ke sini Kalau berubah Enggak bisa kembali Kita bisa kembali Kalian misalnya Dari bayi Berubah Atau berevolusi Berkembang Nah jadi itu beda dengan transformasi Kalau kita bedah Dari suku katanya Itu Ya Nah jadi nanti kita akan bedah di sini Posisi Atau ukuran Size-nya Jadi Transformasi sendiri Jelas Tidak mengubah Bentuk Mau dia diperbesar Jelas Bentuknya tetap Segitiga Ya dilatasi itu tetap Segitiga Misalnya Ya Pas izin matikan kamera Oke Enggak apa-apa Oke seperti itu Itu pengantarannya transformasi Bisa dipahami ya Bisa Pak Oke seperti itu ya Itu filosofi dari istilah transformasi Jadi Transformasi Dari awal Menjadi akhir Mungkin bisa kembali ke awal lagi Gitu Kalau perubahan Enggak bisa kembali lagi Bedanya di situ aja Ya Kita lanjut Translasi tadi ya Lanjut ke translasi Hari ini translasi dulu Ya Translasi Ya Jadi yang akan kita diskusikan itu Translasi Translasi itu Nanti ada translasi titik Translasi garis Translasi Bidang Ya Misal ya Jadi translasi itu kan Umumnya Gitu ya Misalnya kita Kita bikin Apa namanya itu Prodinat Kertesius Ya Kita punya Titik Misalnya Katakanlah di sini Misalnya Ini ada iklan kayaknya Oke Misalnya Misalnya disini saya punya titik Misalnya saya punya titik A 3,4 3,4 Misalnya Ya Ditranslasikan sejauh Gitu ya Jadi translasi itu nanti Notasinya adalah T Sama dengan AB Gitu ya Notasinya Ini Nyambung ke materi vektor Ya Karena ini Kita bicara tentang Perubahan Gitu ya Dari posisi awal Ke posisi Bayangannya Atau posisi berikutnya Gitu ya Nah Di dalam Transformasi Nanti kita akan mengenal Misalnya Jadi Katakanlah Ini bentuk umum Bentuk umum Sebelum kesini Jadi kita ada Namanya bentuk umum Bentuk umum Transformasi Jadi Misalnya titik A Itu X,Y Bayangannya Itu ya X,Y Ya Sorry X,Y Dengan transaksi tertentu Ya Dengan transaksi tertentu Sorry Dengan transformasi tertentu Ya Transformasi simbolnya di atas ini Ya Nah Ini namanya nanti Ya Namanya adalah Pre-image Ya Pre-image Ini namanya image Gitu ya Image bukan berarti gambar Enggak Tapi Tapi yang dimaksud adalah Awal Atau bahasa sederhana kita adalah Awal Ini akhir Gitu ya Atau bahasa sederhananya lagi Bagi Apa namanya itu Titik awal Atau titik Awal disini Bayangan Nah gitu ya Titik awal Bayangannya Itu ya Awal atau akhir Pre-image atau image Ya Istilahnya seperti itu Ya Dengan beban-beban tertentu Nah Translasi itu Misal Jadi disini 3,4 Kemudian kita akan geser sejauh Pergeserannya Kita akan geser sejauh Geser sejauh Misalnya ya Translasi Sejauh A,B Misalnya sejauh 2,5 Nah maka Pasangan berurutnya adalah Nah sebagaimana kita tahu Kalau misalnya kita kaitkan materi ini Dengan Konsep matrix Atau konsep vektor Itu nyambung ya Jadi nyambung Jadi kita kaitkan adalah Kalau Pergeseran ya sudah 3 itu pasti akan berpasangan dengan 2 4 itu akan berpasangan dengan 5 Jadi Oh pak 2 itu kemana Nah Karena yang tandanya positif Berarti 2 itu bergeser ke kanan Gitu ya 3 Gesernya ke kanan Nah berarti 1,2 Ini jelek-jelek aja 1,2,3,4 Kanan 2 2 2 Nah berarti 4 Kesini Kesini dulu 2 Y nya 4 sama 5 Berarti 4 tambah 5 9 Berarti ke atas 4 ke atas Sejauh 9 Jadi jalannya jelas Kesini dulu Lalu kesini Jadinya berapa Bayangannya Nah bayangannya kita notasikan A Aksen Apostrop Simbol apostrop ini Dibaca aksen Jadi A aksen Bayangannya berapa Karena ini gesernya Ke kanan Positif ini Tapi kalau negatif Ini ke kiri Jadi ke kanan Itu sejauh 2 Berarti 3 Tambah 2 Itu jelas 5 Ini kan geser Lalu 4 Ke atas 4 tambah 5 9 Nah ini bayangannya Ini bayangannya Dan jangan lupa Dikasih Garis perubahannya Ada tegas panah Arah panah Perubahannya Jadi ini awal Ini akhir Ini pre-image Ini image Atau dengan kata lain Nantinya Translasi itu Rumusnya adalah Saya punya sebuah titik X, Y Dengan translasi A, B Atau A, B Maka bayangannya adalah X tambah A Y tambah B Bentuk umum Translasi Pak bagaimana Misalnya kita tahu A aksennya dulu Ya sudah Tinggal dimainkan Jadi putar-putar Tinggal dikurangkan Yang jelas Sebagaimana Di matematika Pengurangan adalah Kebalikan Atau lawan Dari penjumlahan Jadi konsep penjumlahan Saja itu sudah Mencakup pengurangan Itu sendiri Jadi enggak usah Saya tuliskan pengurangan Katakanlah Pak ini rumus ini Bisa diturunkan Bisa diturunkan Misalnya Kalau nyari Nyari Apa namanya Nyari X Berarti X aksen Dikurang A Enggak usah Enggak usah begini Meskipun benar Tapi enggak usah Satu rumus saja Karena Rumus Aksion Penjumlahan Edition Postulat Rumus penjumlahan Sudah Mewakili semua Pak bagaimana Nyari A Ya sudah X aksen Dikurang X Gitu kan Dimainkan-mainkan Aja Gitu Jadi seperti itu Jadi Transaksi Titik Ini Transaksi titik Kita bicara titik Kalau negatif Jelas Aranya ke sini Nah gitu Gesernya ke sini Gitu kan Nah Gitu Nah sehingga Dari sini Nanti kita bisa Sedikit membuat Hipotesis Oh Transaksi titik Titik itu berarti Merubah apa Kalian bisa Bisa catat dulu nih Dia merubah apa Bisa dicatat Apakah merubah bentuk Apakah merubah posisi Merubah jarak Merubah ukuran Atau bagaimana Untuk transaksi titik Kalian bisa bikin Sifat-sifatnya Nah silahkan tuh Di Di Hipotesiskan sendiri Ini transaksi yang Titik Seperti itu Bisa dipahami Sama sini Bisa Pak Bisa ya Bisa ya Halo Bisa 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 Oke Sekarang saya ke Transaksi Garis Jadi transaksi titik Nah Transaksi garis Bagaimana Transaksi garis Jadi misalnya gini Misalnya saya punya soal Misalnya saya punya soal Sebuah garis Misalnya Sebuah garis Y sama dengan X tambah 2 Ditranslasikan Sejauh Ditranslasikan Sejauh T sama dengan Negatif 2,3 Tentukan Bayangan Nya Atau bayangan Garisnya Oke Misalnya Seperti ini Jadi ada garis Entah itu nanti Garis lurus Entah itu Garis lengkung Atau Pesaman kuadrat Atau Pesaman lingkaran Atau Sebuah lingkaran Ditranslasikan Jadi kasusnya Bermacam-macam Jadi nanti Bisa variasi Tergantung Si pembuat soal Kalian pun juga Nanti menjadi guru Bisa divariasikan Apakah Y sama dengan X kuadrat Tambah Misalnya 6X 6X Tambah 9 Atau X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan 9 Bisa juga Lengkung Digeser Begini Atau Lengkung Gesernya ke bawah Bisa Lingkaran Geser Kesini Bisa Dan sebagainya Parabola pun Juga bisa Terserah Parabola Digeser Jadi gini Silahkan saja Itu variasi Yang penting kalian tahu Bentuk umum Dari Bentuk umum Dari Garis itu sendiri Ini saya kasih contoh Yang sederhana saja Garis lurus Sebuah garis lurus Sama garis lurus Atau pangkatnya 1 G sama dengan X pangkat 3 Nah Bagaimana cara ngejainnya Ada banyak cara Ada beberapa cara Di sini Yang pertama Atau ada yang tahu Silahkan Siapa yang tahu Sebelum saya jelaskan Ada yang tahu caranya Halo coba Ada yang tahu enggak Bisa enggak Kalau cari titik-titiknya dulu Buat nanti Ditranslasikan Pake translasi titik Yes Good Bisa dicari Ya benar Ya benar Bisa cari Seperti itu Oke Benar Kita cari Titik-titiknya dulu Atau titik yang mewakili Baru nanti Ditranslasikan titik itu Lalu kita hubungkan Minimal dua titik Kita bisa menjadikan Suatu garis Ya enggak sih Minimal dua titik Kita bisa menjadikan Suatu garis Konsep geometri Di semester 1 Yang sudah saya jelaskan Oke Kira-kira titik Titik apa yang mewakili Y sama dengan X plus 2 Terserah Mungkin dari kalian Beda-beda Gitu ya Beda-beda ya Y sama dengan X plus 2 Katakan enggak si Patrice X-nya maunya 0 Sama X-nya sama dengan 1 Kalau X-nya 0 Y-nya Pasti 2 Ya enggak sih Kalau X-nya 1 Y-nya pasti 3 Masukin sini ya Paham ya Oke Jadi sebenarnya X plus 2 Petrice begini jadinya Jadi 0,2 1,3 Pak boleh enggak titik lain Boleh Silahkan gariskan panjang Petrice katakan titiknya Di sini dan di sini Yang lain ada titiknya Di sini dan di sini Silahkan aja Pasti beda-beda Satu kelas itu Ya Beda-beda Nah kenapa kita menggunakan 0 sama 1 Ya itu kan karena Paling mudah dihitung Dan nominal yang kecil Paling mudah dihitung Nominal yang kecil Sehingga banyak Untuk pembuktian-pembuktian Yang menggunakan itu Silahkan aja Berarti katakanlah Ini titik A Ini titik B Ya sudah ditransaksikan sendiri Sudah Transaksikan ini T sama dengan Min 2 3 Jadinya A aksen berapa? 0 Negatif 2 Berarti negatif 2 2 tambah 3 Itu 5 LB aksen 1 1 Negatif 2 Negatif 1 3 tambah 3 6 Sudah Ini garis pertama Atau Pre-image Ini garis yang Kedua Atau bayangan Pertanyaannya Y aksennya berapa? Yang ditanyakan kan garis Tentukan bayangan garisnya Ini masih titik Nah bagaimana cara nyari garis? Pelajaran kelas 8 Gimana caranya? Ada yang ingat? Gimana cara mencari garis? Ayo ingat gak? Cara mencari garis Apa? Siapa itu tadi? Siapa? Suaranya siapa? Apa cara mencari garis? Pesamaan garis? Dari dua titik? Yang Y min Y1 Yes Oke Good Nah jadi kita bisa pakai itu Ya kan? Jadi Y min Y1 Per Y2 Kurang Y1 Sama dengan X min X1 Per X2 Kurang X1 Nah Terserah mau Y1 Y2 nya yang mana Terserah aja Katakanlah yang 2 itu B Yang 1 itu A Berarti kan? Y dikurang 5 Per Bapak coba diktikan saya Yap Diktikan saya Halo Ayo-ayo diktikan Y kurang 5 Per 6 kurang 5 6 kurang 5 Sama dengan X Dikurang Min 2 Per Min 1 Dikurang min 2 Oke Y kurang 5 Per 1 X tambah 2 Per Min 1 tambah 2 1 Berarti Y min 5 Sama dengan X plus 2 Atau Pak Kita inginnya Y sama dengan Ya sudah Berarti Y sama dengan X plus 2 Plus 5 Berarti Y sama dengan X plus 7 Nah dari sini Kalian bisa pikirkan nih Bisa di hipotesis lagi nih Oh mirip nih Pesaman garisnya Pak Tadi Y X plus 2 Sekarang X plus 7 Oh Cuman geser 2 menjadi 7 Nah Coba lagi tuh Translas yang lain Nah bisa tuh Dimainkan Silahkan Bagaimana Oh 7 Jangan-jangan 2 tambah 3 5 Oh 2 nya jadi 7 2 tambah 5 7 Oh jangan-jangan A tambah B Nah itu hipotesis Nah itu kalau mau Eksperimen di matematika Gitu kan Oh kalau Ditranslasikan Gradiennya tetap Sama-sama 1 nih Gradiennya nih Ini 1 Ini 1 Oh tetap Bener gak sih Coba Translas yang lain Gitu kan Tapi apakah iya Gradiennya tetap Ya kalau digambar Silahkan aja X plus 2 bagaimana X plus 2 disini Misalnya ya Ini garis pertama X plus 7 bagaimana Apakah gesernya kesini Nah kan bisa gitu Misal ya Ini misal Ini misal Aku gak tau posisinya dimana Kalian gambarkan sendiri X plus 2 disini Misalnya 0,1 1,3 Kalau ini Min 2,5 Itu Oh dia di bawah ya Bisa Apakah dia disini Nah Nah ini kan Gradiennya pasti sama Gradiennya pasti sama Kemiringannya sama Gradien atau kemiringan Atau slope Entah itu gini Atau gini Atau gini Terus sebelahan gini Nah Gradiennya sama Gitu Ya Nah kalian bisa Berikut tesis disini Nanti dicoba-coba Dengan translasi lain T sama dengan apa Apakah benar A tambah B Rumus cepatnya ya Jangan-jangan rumus cepatnya itu Jadi 2 Jadi 7 Oh ini 2 3 5 Gitu ya Jangan-jangan ya Nah bisa seperti itu Kalian beresperimen Kalau memang gak bisa Ya sudah Kalau katakan ada 1 counter Ya sudah Berarti gak bisa itu Hipotesisnya salah Ini kan kebetulan Gitu kan Saya tahu seperti itu Ya Oke Itu cara yang pertama Ada cara yang lain gak Saya gak tahu ya Ada rumus atau trik Trik khusus gak Di bimbel-bimbel gitu ya Siapa tahu ada gitu ya Cara-cara UN Cara-cara bimbel itu ada Siapa tahu ya Ada cara lain kira-kira Kita diskusi disini Ada Yang punya pengalaman mengajak Silahkan Ada cara lain tidak Halo ada Petrus Jihan Nadia Yang ada disini ya Di bawah video saya Husnul Meronisa Selin Adinda Ada cara lain kira-kira Atau itu saja Coba sambil browsing ya Siapa tahu ada cara lain Gitu kan Sambil browsing Siapa tahu ada cara Yang lain Yang mudah Kalau saya sih Ini cara lain Tapi kalian dulu lah Siapa tahu ada Ayo Kita diskusi disini Gak saya semua gitu ya Silahkan ada lagi gak Ada gak 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 bisa pakai Trick apa nih ya Kalau disini sih yang ada Gradiennya gitu Pak Pake gradien Iya Gradiennya digunakan Kayaknya Gimana 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 Coba yang kamu dapatkan Gimana Gradiennya dipakai Gradiennya satu Terus diapain lagi nih Gradiennya Coba Kita diskusi disini Tapi Kalian sambil nyari ya Sama tahu ada cara lain Kalau ini Tadi ya Y sama dengan X plus 2 Terus translasinya Min 2 sama 3 Oke Ada cara cepatnya lagi Ada cara cepat Misalnya nih Jadi kan tadi Sebentar Sebentar Y sama dengan X plus 2 Translasinya Min 2 3 Nah Cara cepatnya gampang Jadi Karena yang dibutuhkan Y aksen Bayangan Bayangan itu Y aksen Maka Ya sudah Kita butuh X aksen Kita butuh X aksen juga Y aksen Kita butuh X aksen Y sama dengan X plus 2 Buat nanti kita Y aksen sama dengan X aksen Bla 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 X aksen apa Apakah dikurang atau ditambah Terserah Nah maka Kita Apa namanya itu Gunakan rumus dasar dari Translasi tadi Rumus ya Rumus dasar Gitu kan Apa tadi rumusnya X aksen Gitu kan X tambah A Ya gak sih Ini tadi ya A X koma Y Translasi A koma B Menjadi X tambah A Y tambah B Ya gak sih Oke Ini adalah X aksen Ini adalah Y aksen Oke Bener ya Nah maka Bisa kita tuliskan X aksen Sama dengan X tambah A Begitu pula Y aksen Sama dengan Y tambah B Ya sudah Kita hitung Ya Berarti X aksen itu X Tambah Negatif 2 Oke Lalu Diapain lagi Pak Apakah begini aja Nah Karena Niatnya kita ingin mendapatkan X aksen Maka bentuk ini Jangan kita jadikan X aksen Kalau kita cari X aksen Bentuk tersebut Kita jadikan X Ini saya ulangin ya Karena kita Karena kita Ingin menjadikan X aksen Maka bentuk tersebut Jangan kita jadikan X aksen Melainkan Kita jadikan X Pak Kenapa Menjadikan X Karena Yang Diketahui Disoal Hanya X dan Y Jadi Ini tujuannya Kita ubah Menjadi X Ya Maka Menjadi X aksen Sama dengan X Dikurang 2 X Sama dengan X aksen Tambah 2 Ingat-ingat Pindah sini ya Jadi X Sama dengan X aksen Plus 2 Begitu pula Karena kita Kita ingin Y aksen Tapi disini Tidak ada Y Tidak ada Y aksen Maka Jangan Dibikin Y aksen Melainkan Bikinlah Y Berarti Y aksen Sama dengan Y Tambah 3 Maka Y Sama dengan Y aksen Dikurang 3 Sudah diingat-ingat Sudah ada X Sudah ada Y Diapain Kedua ini Disubstitusikan Substitusi Ke Y Sama dengan X Plus 2 Menjadi Ini kan Y Y Sama dengan Y aksen Min 3 Kita butuh Y Karena Y itu Fungsi Y aksen Jadi Y sama dengan Y aksen Kurang 3 Berarti Y aksen Kurang 3 Sama dengan X aksen Tambah 2 Ingat-ingat nih Darbat dari mana X dan Y Bisa dipahami? Saya bingung pak Ya sudah X sama dengan Nah gitu aja dah Y sama dengan Nah gitu aja Ya Jadinya Plus 2 lagi Y aksen X aksen Plus 2 Plus 2 Plus 3 Jadinya berapa itu? Y aksen Sama dengan X aksen Plus 7 Sama enggak Dengan jawaban yang tadi Sama kan? Sama tadi? X X plus 7 Sama ya? Sama ya? X plus 7 Nah ini jadi Cara cepatnya Cara cepatnya Kita tidak menggunakan Kita tidak menggunakan Atau tidak membedah Titik dari suatu garis Merainkan Dari rumus dasar Translasi Dapet tuh Ternyata sama X aksen Plus 7 Gitu Ya Bisa dipahami Yang ini? Jadi intinya adalah Kita jadikan X Kita jadikan X Kita jadikan Y Supaya bisa Disubstitusi Gitu ya Pak gimana Kalau misalnya Y kuadrat Ya sudah Apa X kuadrat Y sama dengan X kuadrat Plus Misalnya ya 4X Plus 8 Ya sudah Sama juga Kita bikin X Nanti X nya Dimasukin disini 4 dikali Nah tinggal Substitusi Y nya apa Nah gitu Caramainya sama Gitu ya Caramainya sama Bisa dipahami ya Bisa gak? Gimana bisa dipahami? Bisa Pak Bisa Pak Sambil di screenshot Atau dicatat Sekarang saya mau nanya Ada cara lain lagi gak? Siapa tau Ada yang nemu cara lain Cara bimbel Misalnya gitu Tadi sudah dua cara nih Ada lagi gak? Translasi Ada yang mau mengembukakan pendapat? Ada? Ada Silahkan kok ada Ada Saya gak perlu Apa namanya Variasi soal ya Variasi soal misalnya Tentukan Tentukan Translasinya Tentukan Misalnya Diketahui bayangannya Dan translasinya Tentukan titik awalnya Saya gak perlu gitu ya Itu nanti tinggal main Pengurangan penjumlahan aja Di bolak-balik aja Tinggal main pengurangan ya Oke Ada lagi gak Kira-kira Atau cukup itu aja Nanti kita masuk ke Translasi bidang Oke Atau mau variasi soal Gimana Variasi soal Atau Masuk ke Translasi bidang Ayo Ada cara lain Barang-barang kali Atau cukup Atau ada Variasi soal Kita mau bahas Variasi soal Intinya Kalau sudah tahu Ini Tinggal berlatih Tinggal berlatih aja Ada yang dapat gak Cara lain Saya dapat Lagi ini Sebelum ke saya Silahkan kalian Ada gak Ini cara bimbel Cara Cara bimbel Cara bimbel ini Yang sudah ngajar Bisa ngasih trik ini Kepada siswa-siswinya Khususnya Kalau ngerjain Soal pilihan ganda Jadi caranya Seperti ini Kan tadi Y sama dengan X plus 2 tadi ya Translasinya Ya gini ya tadi ya Atau berapa tadi ya Ingat gak Iya pak Yang itu Oke Oke ya Jadi Ada rumus lainnya Saya gak tahu Kalian dapat apa enggak ya Tapi semoga Dapat Atau sudah ada yang dapat Browsing Ada gak Sebelum saya jelaskan Oke Enggak ada pak Belum dapat Oke Oke jadi gini Persamaan garis lurus itu kan ada bentuk eksplisit sama implisit Ya Atau bentuk Yang Y sama dengan X plus 2 Ada juga bentuk yang Kalau di teori bilangan itu Bentuknya begini AX Tambah B Apa By sama dengan C Atau nama lainnya itu Kalau di teori bilangan apa ya Persamaan diopantin Ya Atau diopantus Ya Persamaan Persamaan Diopantin Ya AX tambah BY sama dengan C Ini persamaan umum ya Persamaan garis lurus Ya Nah Jadi Maksudnya AX plus BY plus Sama dengan C Gimana Ini loh Y sama dengan X plus 2 Bisa kita ubah Ya Bisa kita ubah menjadi Gimana ya Kita pindahin Biar X nya positif Kita pindah Kita pindah Terserah sih Ini terserah sebenarnya Selera aja ya Mau pindah ke kanan Atau kiri Tapi umumnya Kalian pindahin ke kiri ya Biar mudah ya Ya sudah Jadi Y sama dengan X plus 2 Itu kita jadikan begini Min X Plus Y Sama dengan 2 Oke Bisa dipahami ini Ya Jadi ada bentuk Implisit Ada bentuk eksplisitnya Ya Implisit Eksplisitnya Nah jadi AX plus BY Sama dengan C A yang dimaksud adalah Koeficien X Berarti negatif 1 B nya itu 1 Y C nya 2 Nah gitu ya Jadi kalau misalnya Pak ini bentuknya Enggak AX plus BY plus C Ya sudah diubah dulu Gitu Tapi Rumus ini Ya Rumus ini Hanya untuk Sama geras lurus Ya trik Trik ini Hanya untuk Sama geras lurus Ya Iyalah AX plus BY kok Gitu kan Jadi bersama geras lurus Nah AX plus BY Sama dengan C Ditranslasi Sejauh T PQ Ya T sama dengan PQ Maka bayangannya Ini trik ya Bayangannya AX plus BY Plus Bukan plus ya Sama dengan AX plus BY Sama dengan C Plus AP Plus BQ Ya ini kalau Ada yang suka menghafal ya Ada yang suka menghafal Silahkan dihafal gitu ya Tapi kalau kalian Cara pemahaman Ya sudah Cara kedua tadi Atau cara pertama gitu ya Itu cukup Cukup bisa dipahami Cara yang tadi Gitu ya Ini cara hafalan gitu ya Oke kita akan coba Ini PQ Gitu ya Maka bayangannya langsung aja Maka bayangannya adalah A itu Min 1 Ya gak sih A itu min 1 kan Koeficiennya Ya Ya pak Jadi min X Plus B itu 1 Plus Y Sama dengan C 2 Plus AP A itu Min 1 Ya Min 1 Dikali P P itu Min 2 Nah ini yang saya bilang tadi Oh P plus Q Makanya tadi Makanya tadi plus 7 Oh jangan-jangan bisa tuh Hipotesisnya begitu tuh Gitu ya Plus B B itu 3 Dikali Q Eh B itu 3 Sorry B itu 1 Dikali Q 3 Ya sudah Min X Plus Y Sama dengan 2 Plus Min Min itu Plus Nah Sudah tuh Jadi tuh Min X Plus Y Sama dengan 7 Atau Y Sama dengan X Plus 7 Sama kan Nah gitu Ya Seperti itu Transaksi garis Ya Variasinya seperti itu Variasi soalnya Nanti ada lagi Apa namanya Translasi Yang ditransformasikan Oleh suatu matriks Tapi nanti Itu materi Materi Agak-agak terakhir Itu ya Hasil kali transformasi Ya Dengan Matris Atau transformasi Matriks Tapi nanti Jadi bisa ditranslasikan Oleh Suatu Translasi Bisa ditranslasikan Oleh suatu Matriks Makanya saya bilang tadi Ini berkaitan dengan Matriks Berkaitan dengan Vektor Gitu ya Karena kalau bisa kita lihat Ini mirip sekali Atau Sangat jelas Bahwasannya Ini matriks juga Gitu ya Matriks Apa 2x1 Ya kan Matriks 2x1 Seperti itu Ya Seperti itu Bisa dipahami Kalau bisa kita ke bidang Bisa ya Oke 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 ke bidang Yang terakhir Bidang malah gampang Translasi bidang Eh sorry Sebelum ke bidang Tadi kan titik ya Kalian berhipotesis Titik Tadi mana Titik itu Ya Ini ya Titik itu Kira-kira berubah Apa ini Berubah apa kira-kira Hipotesis kalian Berubah secara Posisi Berubah secara Jaraknya Ya gak sih Ya Apakah berubah Apakah berubah Bentuknya Tidak Apakah berubah Ukurannya Tidak Kan gitu ya Titik Titik ya titik Masa ukurannya bagaimana gitu kan Ukurannya Apakah titik kecil Titik besar kan Enggak juga gitu Titik ya titik gitu Ini pun juga titik 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 Jadi Sekali lagi Transformasi Tidak merubah Bentuk Termasuk garis Ini garis tadi Ini garis Yang saya misalkan tadi Garis ini merubah apa ini Kira-kira Oh Bisa merubah Jaraknya Pastinya Posisinya Saat awalnya disini Menjadi disini Atau di bawah Ya Berubah posisi Namun Tidak berubah Bentuk Ya dia tetap garis Garis ya garis Ya gak sih Gitu Merubah Merubah Ukuran gak Ya enggak Untuk translasi Gak merubah ukuran Kalau dilatasi Yes Bisa besar Bisa kecil Kalau ini ya tetap ukurannya Garisnya segini Nah sekarang yang terakhir Transasi bidang Malah lebih gampang lagi Ya bidang Ya Suatu bidang A Misalnya ya 1,2 B 0,3 C Ini sembarang aja Min 2,4 Dan D Min 5,min 1 Tentukan bayangannya Tentukan Tentukan bayangan Ya sudah gampang Bikin Titik A Titik B Titik C Titik D Misalnya ya Ya sudah bikin bayangannya A aksen D aksen Dan seterusnya Nanti bayangannya begini Kalau bidang gampang Satu-satu aja A aksen B aksen C aksen D aksen Dah gitu aja Lebih gampang kan Memang yang ribet itu Di garis Di garis Memang kita harus banyak Alternatif-alternatif penyelesaian Seperti itu Dah bidang gampang kok Nah pertanyaannya Bidang merubah apa Pasti merubah posisi Jaraknya juga Namun gak merubah bentuk Ya dia Kalau persegi Menjadi persegi Layang-layangnya tetap layang-layang Trapeziumnya trapezium Kan gitu ya Dan tidak merubah ukuran Tetap Kalau gak percaya gambar aja nih Silahkan beripotesis Coba gambar yang rapi Ya pasti Seperti itu Ya Hanya merubah Posisi atau jaraknya Seperti itu Ya Oke hari ini itu aja Nanti saya akan kasih tugas Terstruktur Tugas latihan-latian soal Terkait translasi Baik titik Garis ataupun bidang Gitu ya Hari ini cukup Itu aja sih pengantarnya Untuk materi translasi Ada pertanyaan Barangkali sampai sini Pak Ijen matikan kamera Oke Itu aja yang bisa saya share Silahkan nanti dicoba-coba Kalau translasi bidang malah Bidang itu terdiri dari titik-titik Ya Mau segi 4 Mau segi 3 Berarti kan ada A Ada B Ada C Nah sudah Pak kalau lingkaran bagaimana? Nah kalau lingkaran ya Harus Harus tahu ininya dulu Minimal 4 titik lah Atau Harus tahu persamaannya dulu Ya Kita masukin X Masukin Y Dah enak nanti gambarnya Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Sama pusatnya Kita harus tahu dulu Pusatnya Sama jari-jari ya Kalau lingkaran kita harus tahu Pusat Sama jari-jari Tapi kalau dia digeser Ya sudah begini juga tetap kan Ininya A misalnya Menjadi ini Pusatnya Menjadi P aksen Kan gitu B nya Menjadi B aksen Nah gitu Nah mungkin dia mencong Begini gitu ya Enggak Atau begini bentuknya Enggak Jadi dia tidak merubah Tidak merubah bentuk Atau ukuran Seperti itu Ya Oke cukup Itu aja Ya hari ini Sudah mau azen juga Cukup kuliah dari saya Ada pertanyaan Barangkali? Silahkan kalau ada pertanyaan Ada yang kena jelas? Atau cukup? Atau cukup? Cukup Pak? Cukup Pak Oke cukup ya Yang lain cukup ya Atau gak ada suaranya nih Kenapa nih Yang lain gimana cukup? Cukup Pak Coba berikan reactionnya dulu Kalau Sip Cukup gitu ya Oke oke cukup Cukup ya Wiss mantap Oke Cukup itu aja ya Yang bisa saya sampaikan Untuk hari ini Translasi Minggu depan kita akan coba Translasi Atau latihan soal translasi Serta saya akan coba Translasi menggunakan GeoGebra Kita akan latihan disitu Ya Gampang Enak Jadi coba install GeoGebra Di Di Reptub kalian Gitu ya Oke cukup Perkiraan kita Pada sore hari ini Ya saya mohon maaf Kalau banyak kekurangan Kita akan bertemu Kembali Minggu depan Mata kuliah ini Dan juga bertemu kembali Besok di Mata kuliah Strategi Pembelajaran Kalau memang Kalian Belum berkenan Untuk tatap muka Maka ya sudah Ya yang mau presentasi Di Rumah Ya sudah nanti di rumah Tapi kalau memang Ada yang mau tatap muka Dan simulasi di kampus Oke saya fasilitasi Kelasnya nanti Gitu ya Nanti sepakati saja Gitu ya Berapa Berapa persen yang Yang sepakat untuk Simulasi di kampus Gitu karena harapannya Untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Memang simulasi di kampus Gitu ya Tapi Kita tergantung PPKM level berapa dulu nanti Ya Apakah Tetap level 2 Seperti saat ini Atau bagaimana Kita lihat situasi ya Oke cukup Kuliah kita pada sore hari ini Saya akhiri Sekian Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya end ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati